Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi di cover youtube saya Dan bagaimana covernya, saya diberikan kalian dimanapun berada, saya selalu Amin ya Allah Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang tips bagaimana Cara merawat tanaman hias sirat seki yang gaunya begitu indah Masya Allah, warnanya hijau, terang Oke teman-teman, sirat seki ini bisa tumbuh dengan besar Kalau ditaruh yang tidak terkena sirat matahari Tapi juga bisa besar ditaruh yang langsung terkena sirat matahari Tapi yang perbedaannya, kalau di indoor, itu daunnya atau tumbuhan ini bisa mengembang daunnya Tetapi kalau langsung di bawah tarik matahari, itu daunnya tidak bisa banyak Justru malah akan naik daunnya, karena langsung di bawah tarik matahari Dan kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian Tanaman hias sirat seki ditaruh di indoor, ditaruh di teras, dan ditaruh di langsung terkena sirat matahari So, let's go Ini teman-teman, tanaman hias sirat sekinya Saya taruh di teras Ini setiap pagi terkena sirat matahari Sampai jam 10 agak siang Laitu daunnya bisa melebar seperti ini Karena terkena sirat matahari tidak full seharian Atau pagi sampai sore Dan saya menyiraminya seminggu satu kali Tetapi kalau panas bisa seminggu dua kali Dan ini daunnya memang benar-benar lebar teman-teman Karena ditaruhnya tidak langsung terkena sirat matahari Tapi beda lagi, kalau ditaruhnya agak ke ruangan Atau agak ke luar sedikit Seperti ini teman-teman Nah, ini sirat seginya Dari pagi terkena sirat matahari Sampai pukul 12 siang Dan jadinya seperti ini Karena tidak tahan panas Jadi daunnya itu naik ke atas Bisa hidup tetapi tidak selebar Yang tadi teman-teman Karena tidak tahan panas Walaupun setiap hari disirami Tetapi juga seperti ini hasilnya Ini ya teman-teman Kalau sirat seginya ditaruh Di yang indoor Itu bisa Daunnya bisa mengembang Dan sangat cantik Karena tidak terkena sirat matahari Dan ini pun juga terkena sirat matahari Tetapi tidak langsung Karena di atasnya memang tidak langsung terkena sirat matahari Dan ini dia sirat seginya Bisa besar daunnya Tapi kalau langsung ditaruh Di bawah sinar matahari Daunnya memang seperti tadi teman-teman Langsung apa Langsung naik ke atas Karena kepanasan Bisa tumbuh besar Bagian batangnya ini Tetapi yang saya maksud disini Daunnya itu tidak bisa Lebar gini Karena kepanasannya Dan ini dia Dan ini dia Baik teman-teman Kali ini saya akan memberikan tips kepada kalian Bagaimana cara merawat tanaman dia Si resepi Agar tumbuhnya itu lebat Dan besar Untuk pertama itu Kalau ada yang Daunnya mati Kita langsung Sabut aja Agar tidak Menumbuhkan Kesulitan Untuk menumbuhkan daunnya Tanaman ini Saya taruh di teras Dan biasanya Seminggu satu kali itu Saya sirami Tetapi terkadang Setiap hari Juga saya Semprot Pakai spray itu Agar daunnya juga Tidak mengering juga Walaupun tidak disiram Tidak apa-apa Tetapi sudah disemprot Rutin setiap hari Dan itu juga Akan bagus Buat pertumbuhannya Teman-teman Sri Rezeki Adalah tanaman Hias populer Dari suku Talas-talas Atau Irish Mereka Berasal dari Daerah tropis Dan Subtropis Di Asia Danu Gini Mereka Umumnya Dikenal sebagai Chinese Evergreens Habitat Asli Tanaman ini Adalah Di bawah hutan Hujan tropis Tumbuh baik Pada area Dengan intensitas Penyinaran Rendah Dan kelembapan tinggi Tanaman ini Memiliki akas rabut Serta batang Yang tidak Berkambiun Atau berkayu Daun Menyerip Serta memiliki Pembuluh Pengangkut Berupa Silem Dan Flame Yang tersusun Secara asap Kini Berbagai macam Agronema Hibirza Telah berhasil Dengembangkan Dengan penampilan Tanaman Yang sangat menarik Dengan bermacam-macam Warna Bentuk Dan ukuran Daun Sehingga Jauh berbeda Dari spesies Alami Jenis Agronema Atau Sirezeki Membeli beberapa Jenis Yang punya Tampilan Anggunan Cantik Sehingga Sangat berjasa Dalam menambah Estetika Tahunian Berikut ya Teman-teman Macam Jenis Agronema Ada Agronema Subsom Ada Agronema Adelia Ada Agronema Cinta Ada Agronema Claudia Ada Agronema Widuri Merah Ada Agronema Widuri Putih Super Ada Agronema Silver Queen Dan Masih Banyak Lagi Teman-teman Di daerah Asia Tanaman bunga Sirezeki Dianggap Membawa Keberuntungan Selama Berapa Tabat Tumbuhan Ini Mulai Dikenal Oleh Masyarakat Eropa Ketika Dibawah Ke Royal Botanic Garden Di Inggris Pada Tahun 1985 Di Tempat Ini Agronema Dibudayakan Hybridisasi Dan Dikembangkan Menjadi Berbagai Jenis Cultivar Oke Teman-teman Biasanya Kontes Tanaman Hias Ini Salah Satunya Juga Agronema Hampir Setiap Musim Para Penghobi Tanaman Hias Mengadakan Kontes Tanaman Hias Dan Agronema Menjadi Salah Satu Jenis Flora Yang Dikonteskan Tanaman Memenangkan Kontes Tentunya Akan Dihargai Dengan Nilai Fantastis Bahkan Hingga Seharga Ratusan Juta Rupiah Teman-teman Terdapat Penelitian Yang Mengatakan Jika Tanaman Agronema Dikombinasikan Dengan Tanaman Lidah Mertua Dapat Menggantikan Fungsi AC Dalam Memfavor Udara Perpaduan Keduanya Dapat Menyerap Polutan Di udara Seperti Asap Rokok Dan Menetralisir Selain Itu Tanaman Srezeki Juga Mempunyai Kasiat Sebagai Antibakteri Yang Menekan Jumlah Populasi Spora Jamur Hingga Sampai 50% Teman-teman Dan Kita Harus Tahu Hama Yang Sering Menyerang Agronema Antara Lain Kutu Putih Ulat Dan Belalang Sedangkan Penyakit Yang Sering Menyerang Biasanya Disebabkan Oleh Sendawan Bakteri Dan Virus Jika Tanaman Terserang Kita Dapat Menggunakan Insektisida Bakterisida Atau Fungsida Untuk Pengendalian Tanaman Ini Teman-teman Sangat H�� Tanaman par Boom mar Nations Time players Buk T queste 們 Baik teman-teman Itu adalah tip sederhana Cara merawat tanaman si reseki Dan semoga bermanfaat Untuk kita semua Dan sampai jumpa kembali Di lain waktu insya Allah Bye bye Terima kasih telah menonton